Pala Miristika Fragrance Miristika Fragrance atau yang dikenal masyarakat dengan nama Pala adalah salah satu rempah asli tanah air yang banyak tumbuh di Pulau Banda dan merupakan salah satu komoditas paling penting di dunia sejak masa Romawi. Tanaman Pala baik buah dan bijinya saat itu senilai dengan harga emas sehingga menjadi incaran para pedagang asal Eropa. Buah berdarah itulah sebutan lain untuk Pala. Bukan saja karena memiliki lapisan berwarna merah menyerupai darah. Buah Pala menjadi simbol pertumpahan darah para pejuang bangsa dengan penjajah yang ingin memonopoli perdagangan Pala di dunia. Inggris dan Belanda memperlembutkan Pulau Banda dengan melakukan penjajahan untuk menguasai sumber Pala. Saat ini Indonesia menjadi pemasok Pala terbesar di dunia yang diikuti oleh Granada, India, Sri Lanka, dan Papua New Guinea. Pala atau mes dalam bahasa Inggris memiliki aroma yang cukup kuat dan khas, baik buah atau bijinya yang berbentuk lonjong dengan warna coklat tua dan bertekstur keras karena kaya akan kandungan minyak astiri di dalamnya. Di beberapa negara, umumnya Pala digunakan sebagai bumbu untuk membuat masakan atau bahan pembuatan kue. Cukup dengan diparut saja, aroma biji Pala akan bertahan dan membuat cita rasa makanan terasa berbeda dan nikmat. Pemirsa selain digunakan sebagai bumbu pada masakan, Pala dipercaya memiliki sejumlah khasiat bagi kesehatan. Terbukti sejak zaman dahulu, bangsa Romawi dan Yunani kuno telah menggunakan Pala sebagai rempah obat sebagai setinggulan otak dan dipercaya bisa meningkatkan konsentrasi dan menurunkan tingkat stres. Bahkan di Cina, Pala dijadikan sebagai peredah bagi sejumlah masalah peradangan sendi, nyari otot, hingga sakit perut. Lalu manfaat apa saja yang bisa didapatkan dari Pala? Saksikan keterangannya hanya di Ayo Hidup Sehat berikut ini. Dr. Cina, kita sebagai bangsa Indonesia patut bangga. Kenapa? Karena di negara kita banyak tumbuh tanaman rempah seperti Pala. Ini yang dulu menjadi incaran bangsa asing. Karena dulu harganya kayak emas. Wow, ini harganya sampai kayak emas dan kita sampai dijajah sama Belanda karena buah Pala ini. Ini kalau misalnya penonton di studio nih, kalau misalnya saya kasih 100 gram biji buah Pala atau 100 gram emas pilih yang mana. Tapi ya, mungkin anak-anak zaman now mungkin nggak begitu tahu apa fungsi Pala ya. Pala ini ya, bukan Pala lain. Nah, maksudnya Pala kan mungkin kita tahu hanya sebagai bumbu masakan ya. Tapi ternyata banyak loh manfaatnya untuk kesehatan, Dr. Sheila. Oke, apa aja nih manfaatnya untuk kesehatan? Langsung saja kita invite Dr. Ida Gunawan, spesialis Gizi Klinik. Halo, siang dok. Halo, siang dok. Dok, kita hari ini akan membahas emas. Pala maksudnya. Dok, ini banyak mitos yang berkembang di masyarakat dok ya. Bahwa katanya sakit gigi bisa diobati dengan buah Pala. Mitos atau fakta itu dok? Ini adalah mitos. Mitos. Kenapa dok? Bisa ya, seperti itu. Jadi, kita harus tahu dulu. Kalau bicara mengenai buah Pala, buah Pala itu ada tiga bagian ya, yang bisa memberikan manfaat kesehatan buat tubuh kita. Mulai dari buah. Buah yang sering dibikin manisan, pernah makan. Nah, ini. Ini dari buah Pala dok ya. Ini buah, daging buah. Daging buah, ya. Nah, kemudian ada lapisan yang mendekati biji. Ini biji? Ini biji Pala. Biji Pala. Yang sering dibikin bumbu. Nah, ini bentuknya ya. Ini adalah bumbu, ya. Kemudian antara biji dan daging buah, ada lapisan yang namanya mes. Jadi, ada seperti kulit arinya. Dan yang tiga-tiga itu memberikan manfaat kesehatan. Sekarang kalau manfaatnya untuk gigi, betul atau tidak, ini adalah mitos. Kenapa? Karena kalau sakit gigi, pasti penyebabnya adalah biasanya gigi berlubang atau tidak bersih dan sebagainya. Yang pasti, minyak Pala ini, minyak dari biji Pala ini, ini mengandung minyak atsiri. Di dalamnya ada yang namanya eugenol. Eugenol ini punya efek sebagai antiseptik. Jadi, antiseptik. Kita sering sekali berkumur-kumur. Dia hanya mempunyai kemampuan sebagai antiseptik. Jadi, kalau gitu, mitos atau fakta, dok? Kalau bau mulut bisa diatasi dengan buah Pala? Nah, ini adalah fakta. Fakta. Fakta, ya. Kalau misalnya nyeri, gimana, dok? Bisa nggak diatasi dengan buah Pala? Ya. Kalau nyeri, nyeri itu diambil dari minyaknya. Jadi, bukan dari buah. Jadi, bukan buah Pala yang sudah manisan ditempelin. Tidak. Atau dimakan. Tidak. Jadi, diambil minyaknya, biji Pala ini, dan bersama dengan meisnya, kulit arinya, akan diolah menghasilkan banyak minyak atsiri. Minyak inilah yang diolah menjadi minyak gosok. Dan ditempelkan pada area yang nyeri. Jadi, bisa membantu menghilangkan nyeri. Menurunkan nyeri, ya. Ya, mengurangi nyeri. Jadi, ini adalah tata. Oke. Itu nyerinya seperti apa, dok? Nyeri di luar atau misalnya di dalam hilang juga nyerinya? Jadi, dia bagus untuk efek nyeri di luar. Nyeri sendi, dok, ya. Ya, nyeri sendi. Ataupun efek anti-inflamasi. Anti-inflamasi. Ya, anti-peradangan juga baik sekali. Iya. Oke. Iya. Nah, selanjutnya, dok. Mitos atau fakta bahwa tadi, dok, ya. Bau mulut bisa diatasi dari buah Pala. Ini fakta, dok. Ini fakta. Fakta, ya. Karena kandungan dari buah Pala tadi, dok, ya. Ada minyak yang disebut iogenol. Dan mempunyai efek sebagai antiseptik. Nah, ini dikumur, dok, ya. Betul, dikumur. Ya, jadi jangan langsung ditelan. Kemudian minyaknya itu akan dibikin dalam bentuk kumur-kumuran, ya. Atau odol. Dicampur dengan air, bapak banyak, dok. Biasanya mereka sudah jadi sediaannya. Jadi, sudah banyak farmasi yang membuat seperti itu. Jadi, setiap kali mau pakai untuk kumur-kumur, sering ditulis, gunakan bahan herbal, misalnya. Nah, biasanya ada campuran dari iogenol. Buah Pala ini memang produk herbal. Artinya produk alam. Ternyata ada batas yang membuat toksik. Membuat keracunan, ya. Nah, kok bisa ya seperti itu, ya. Padahal ini dari herbal atau dari alam. Nah, dosis yang dianjurkan adalah satu hari dua kali setengah sampai maksimal satu gram. Nah, itu bakal buah Pala, dok. Jadi, diambilnya pakai sendok. Oh, sendok. Nah, kita mengukurnya dalam bentuk ini. Sebuk, ya. Karena nggak mungkin makan buah Pala langsung, dikunyah-kunyah gitu, nggak bisa ya. Jadi, diambil sebuknya. Nah, sepuluh gram itu sama dengan satu sendok makan. Satu sendok makan. Sendok makan itu sepuluh gram. Jadi, kalau satu sendok teh, lima gram. Lima gram. Nah, dianjurkan dua kali setengah sampai satu. Artinya, kira-kira seperlima sendok teh sekali ngambil. Kan ini bumbu, ya. Oh, sedikit aja. Sedikit hanya seujung sendok teh saja. Emang apa, dok, gejalanya kalau kita keracunan buah Pala? Kalau kebanyakan, apa nih efeknya? Gejalanya apa? Baik. Jadi, kalau dosisnya terlalu besar, dosis yang membahayakan kalau menggunakan 30 gram sehari. 30 gram itu. 30 gram itu. Jadi, banyak, ya, sampai 3 sendok makan. 6 sendok, ya, 3 sendok makan. Itu apa, dok, efeknya, dok? Ya, efeknya yang pertama, berkeringat banyak. Kemudian, rasanya palpitasi, jantungnya deg-degan. Ya, berdebar. Kemudian, mulai mengantuk. Lalu, orangnya bisa halusinasi. Dan akhirnya bisa delirium. Delirium itu artinya kesadarannya mulai turun. Jadi, kalau halusinasi ini bisa kayak semacam menghayal yang tidak-tidak, dok, ya? Ya, mendadak, melihat kok sepertinya ada apa. Lalu, mendengar suara yang tidak enak, dan sebagainya. Jadi, ada efek psikotropika, dok? Betul. Jadi, kalau dosisnya berlebihan, dia bisa mengeluarkan efek psikotropika. Jadi, hati-hati, ya. Jangan berlebihan mengkonsumsi buah pala. Buah pala, gini, ya. Oke, ini ada mitos atau fakta yang menarik, nih. Katanya, buah pala ini bermanfaat untuk kulit dan bisa dijadikan scrub. Dan ini, serbuknya ini bisa menghaluskan kulit. Mitos atau fakta, dok? Nah, kalau serbuknya, mungkin yang dimaksud adalah kulitnya, ya. Tapi yang pasti, tidak ada penelitian yang mengatakan seperti itu. Jadi, kalau dikatakan buahnya ataupun kulitnya bisa itu, ya ini mungkin adalah mitos. Mitos, ya. Oke. Iya. Selanjutnya, nih, dok. Mitos atau fakta, bahwa secangkir susu dengan campuran bubuk buah pala bisa atasi insomnia atau sulit tidur. Ini adalah fakta. Fakta? Oh. Karena tadi kebanyakan buah pala juga jadi mantep, ya doknya. Oh, bisa jadi doknya gitu. Tapi tidak boleh sampai berlebihan, ya. Penggunaannya kan hanya dianjurkan 2 kali setengah sampai 1 gram 1 hari. Berarti hanya seujung sendok teh saja sekali dicampur, ya. Karena dia mengandung ada sat anti-inflamasi, di dalamnya juga kaya akan anti-oksidan, mempunyai efek membuat relaksasi, dia akan merangsang serotonin sehingga membuat orang lebih gampang terlelap. Jadi, boleh dok, ya, buat membantu sulit tidur, ya. Wah, ini sangat menarik, ya. Dan penonton di sini yang masih muda-muda pasti belum begitu tahu apa saja manfaat pala, kan. Tapi, nanti kita akan lihat apa saja nih pendapat masyarakat berkait buah pala. Sesaat lagi tetap di acara Ayo Dosehat. Terima kasih. Buat macam-macam sih, buat masakan, buat obat juga, buat diminum. Kalau batuk, suami saya suka bikinin itu. Biasanya kalau buat masakan, bikin sop, bikin puding, gitu. Kalau buat kue, ya. Juga bisa buat obat-obatan, gitu. Buah pala itu bisa bikin manisannya. Ya, itu ya, buat menghangatkan sih sebenarnya. Buat menghangatkan, buat peredaran darah juga, kok. Namanya kebentur. Kepala kebentur atau kaki kebentur itu diparut, ya. Diparut, terus dikurehin ke sini. Kalau biji buah pala itu buat obat. Nah, betul kan. Yang tahu biasanya bapak-bapak ibu-ibu ya. Dan tadi katanya bisa menghangatkan. Nggak cuma ibu-ibu aja nih, katanya Dr. Haikal juga pernah punya pengalaman. Oh iya, dok. Tadi kan katanya bisa membantu untuk menyembuhkan luka. Dulu saya ingat ketika saya luka, itu dikasih serbuk buah pala. Itu memang membantu atau gimana, dok? Mitos. Mitos. Itu yang kasih denik saya, kayaknya. Mitos gitu ya. Mitos, ya. Ya, jadi kalau ada luka, pengobatannya bukan malah dikasih bubuk. Apalagi luka yang terbuka. Oke, lanjut. Mitos atau fakta selanjutnya, yaitu perut kebun dan mual jika terlalu banyak konsumsi buah pala. Mitos atau fakta, dok? Ya, ini adalah fakta. Fakta. Fakta, ya. Ini salah satu efeknya. Karena kalau kelebihan, artinya dia bisa masuk ke dosis yang tidak dianjurkan, yang tadi saya katakan kira-kira 30 gram, maka efek sampingnya bisa keluar seperti itu. Oh, oke. Ya, ternyata memang manfaatnya cukup banyak, dok, ya. Manfaatnya banyak, tapi kan ini ada taste tertentu, ada rasa dan wangi, aroma-aroma tersendiri. Jadi biasanya memang betul dikatakan untuk bumbu masakan, untuk tambahan kue, atau untuk minuman. Tapi yang dipakai memang tidak banyak jumlahnya. Ya, dan itu baunya tajam sekali, dok, jadi kalau kebanyakan pasti tidak enak ya, dok, ya. Tapi ini manisan buah pala ini, hmm, enak. Enak, dok, rasanya tuh ada pedes-pedesnya, ada asam manisnya, enak. Betul. Mau nggak? Tapi ini mungkin manis karena gula-gulanya, dok, ya. Betul. Jadi buah pala ini memberikan rasa yang tadi sudah dikatakan agak pedes sedikit, kemudian ada aroma khas yang sering dipakai dalam industri untuk sabun maupun untuk parfum. Kita sering mencium parfum yang ada bau-bau seperti rempah, ya, salah satunya menggunakan minyak aksiri ini. Luar biasa buah pala ya. Oke. Nah, makanya sangat menjadi inceran bangsa asing nih. Betul. Oke, dok, selanjutnya. Mitos atau fakta bahwa otak lebih sehat dengan makan buah pala. Wah, mentang-mentang sama-sama pala bisa bikin sehat, bisa bikin pintar nih. Mitos atau fakta nih, dok? Ini adalah fakta. Oh, fakta. Betul. Kok bisa, dok? Kok bisa. Oke, makanya namanya buah pala ya. Seperti pala ya. Tapi ingat, ada dosis yang harus jangan dilampaui, ya. Jadi dia sangat bagus sekali karena dia mengandung yang namanya miristin dan ilimisin. Miristin dan ilimisin ini dua-duanya merupakan stimulan untuk fungsi otak. Jadi efeknya stimulan. Tapi kalau dosisnya berlebihan, dia memberikan efek psikotropika. Nah, jadi kalau dosis yang tepat bisa meningkatkan kewaspadaan, konsentrasi. Tapi kalau berlebihan, malah bisa konsentrasi. Efeknya berlawanan. Oke, kalau misalnya orang diabetes, ini katanya nggak boleh konsumsi buah pala. Mitos atau fakta tuh, dok? Ini adalah mitos. Mitos. Jadi aman ya, dok? Aman, asal ingat dosisnya. Tapi jarang sekali yang melampaui dosis yang dihancurkan. Sedikit aja sudah berasa, ya. Kalau konsumsi manisan bagi penyandang diabetes. Kan ada buah palanya. Ya, betul. Gini, kalau manisan, sebetulnya penyandang diabetes kita tidak menyebut mereka penderita. Tapi penyandang. Karena penyandang. Kenapa kok disebut penyandang? Karena diabetes adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi harus dibawa terus, makanya penyandang diabetes. Nah, kalau menggunakan manisan, berarti ada tambahan gula. Gula boleh nggak? Boleh. Tapi hanya sekitar 5-10% total kalori. Jadi kalau diterjemahkan, tidak lebih dari 3-4 sendok makan sehari. Dan itu sudah termasuk yang ada di bumbu dapur. Jadi jangan ekstra ditambahkan lagi dalam minuman atau makanan-makanan tambahan lainnya. Oke, gimana dengan orang dengan riwayat penyakit jantung? Katanya tidak boleh mengkonsumsi buah pala. Mitos atau fakta, dok? Ya, ini adalah mitos. Mitos. Jadi buah pala tetap boleh dikonsumsi. Memang dia sangat baik, ya. Karena melancarkan aliran darah dan sebagainya. Namun jumlah berlebihan bisa menyebabkan berdebar tadi. Jadi jangan sampai berlebihan. Kalau hanya mengkonsumsi di bumbu dapur, lalu di dalam kue, dalam makanan, minuman, hanya sedikit. Boleh. Oh, iya. Oke. Oke, selanjutnya nih dok. Satu lagi. Mitos atau fakta, kebanyakan makan buah pala dapat menyebabkan kematian. Waduh, serem banget nih. Serem ya. Mitos atau fakta nih dok? Dan ini adalah fakta. Fakta. Kalau terlalu banyak. Tapi banyaknya sebanyak apa nih dok sampai menyebabkan kematian. Betul. Jadi yang pasti dosisnya jangan lebih dari 30 gram satu hari. Kira-kira terjemahannya 3 sendok makan satu hari. Kemudian dan reaksi setiap orang bisa berbeda. Ada jurnal yang menulis ya, penelitian yang menulis bisa sampai menyebabkan kematian. Makanya yang namanya makan pala itu ya, terutama bumbunya. Tidak ada orang satu sendok dimakan di gaduh itu seperti coklat. Gak ada ya. Miseng kali dok. Iya, itu. Oke. Nah dok, apa nih? Tips yang dapat disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mendapatkan manfaat sehat buah pala. Ya, baik. Jadi buah pala ini adalah komoditi yang paling banyak di Indonesia. Indonesia itu menjadi produsen untuk kira-kira 70 sampai 75 persen ya. Jadi alangkah baiknya dalam makanan-makanan kita sehari-hari, jika harus menggunakan bumbu pala, silahkan saja. Satu hari boleh dikonsumsi kira-kira 2 kali setengah sampai 1 gram untuk satu hari. Asal tidak dalam jumlah yang berlebihan. Jadi sebagai bumbu masakan, kemudian untuk kue, lalu untuk tambahan minuman, supaya malam kita tidurnya lebih enak, silahkan saja digunakan. Baik, terima kasih dokter untuk kejelasannya.